Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes UPS APC ya C1000 Smart UPS C1000 buat Pak Pazrul ya di Tokopedia saya akan tes dulu dan disini ada bunyi-bunyi ya ini bunyi-bunyi tandanya tidak ada baterainya dan memang kita jual juga tidak pakai baterai ya jadi disini untuk tombol-tombolnya bisa saya matikan untuk bipnya tekan lama saja nanti nanti akan berhenti dan disini ada tombol bisa digunakan untuk melihat frekuensi 50 hertz dan ini untuk wordnya ya wordnya nanti misalkan bisa tampil ini untuk AVR ya AVR automatic voltase ada regulator nantinya Anda bisa lihat disini ada AVR nya ini untuk APR frekuensinya dan inti untuk wordnya Anda bisa klik-klik di bagian sini ini untuk persentasenya ya ini untuk pol ampere Anda bisa klik-klik aja di daerah sini itu untuk tombolnya dan untuk outputnya disini kita ada di unit ini ya ada 8 port ya 8 port sini nanti kita akan tes ini kapasitasnya saya pakai alat ukur di 200 di AC ya di AC 250 ini ini kan 220-240 ya kurang masuk mungkin nah dia jarumnya udah naik ya udah naik Oke next ini arus dari PN langsung ya kalau ini jadi belum ada backup dari baterai karena disini enggak ada baterainya Oke next Oke next sip ini untuk jarumnya ya kelihatannya sip Oke sip 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 Oke sip dan disini juga ada untuk RJ45 dan portnya kabel data ya kabel data ya 2,0 disini dan sini ada buat LAN RJ45 biar bisa konfigur tuh PC nya ya Oke dan disini di dalamnya saya buka dulu ini saya matiin ya ini saya matiin untuk nanti kelengkapan di jumper nya dibuka dulu Oke kita tinggal tarik aja di bagian atas disini tarik seperti ini keluar ini kita taruh ke atas nanti saya lihat untuk kelengkapannya ya kelengkapannya itu buat koneksi ke baterainya nantinya disini ada jumper ya jumper untuk ke baterai yang satunya nah ini yang saya maksud disini ada jumper nya disini juga ada dilengkapi dengan fuse ya jadi jangan sampai ini ketinggalan Oke itu aja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus Assalamualaikum